halo 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 teman-teman semuanya kembali lagi dengan seru impasnya di channel Ames vlog jadi pada video kali ini aku membuat video unboxing sebuah SSD lagi kalau sebenarnya kita sudah unboxing SSD dari tim grup kali ini kita unboxing SSD dari eota tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya Oke jadi depanku ini udah ada SSD kecil banget sih segini doang ini packingnya ini dari Shopee ini bukan punya aku punya kemunya kakakku tapi ini mereknya eota eota sini aku ada barangnya tadi aku juga ada barangnya eota ini controller PS ini mereknya eota juga dan ini juga eota gitu ya jadi eota ini dia jualan gear untuk komputer gitu lah ya alat peralatan untuk komputer gitu ya Oke jadi langsung aja kita unboxing ini SSD eota 256GB SATA 3 2,5 kecepatannya itu 6GB per second garansi resmi dia garansi selama lima tahun temennya kalau yang eh tim grup itu tiga tahun jadi selisih dua tahun dan harganya pun ini dia lebih murah temen jadi temen pilihan tinggal pilih aja semua eota atau s atau tim grup kalau aku si tim grup temennya langsung gitu oke ini dia temen-temen ya wuhh dia packingnya tuh kardus kayak gini kalau yang tim grup kan dia kayak Mika gitu ya ini kardus gini ya emang kecil sih segini doang ya tuh tapi ini ya menurutku kurang aman sih kalau beberapa besok gitu doang dan ini kardus gitu loh ya kayak paling gak tuh udah kardus lagi gitu dengannya dan untuknya enggak playnya apa gimana untuk kardusnya sih cukup menarik ya warnanya hitam sama merah kayak gini ini SSD 256GB ya dia SATA 3 kecepatannya itu 6GB per second jadi SATA 3 itu ada SATA 1 2 3 yang SATA 3 ini dia kecepatannya itu 6GB per second kalau SATA 4 itu itu m.2 terus mvm kayak gitu ya oke ya udah sih kayak gini aja sih ya aku sih kurang tahu yang gimana-gimana gitu ya kalau SSD temen-temen kita buka segelnya dulu aja biar resmi gitu kan mintanya dikletek nggak mau dibelah Oke langsung kita buka saja seperti biasa ada Mika temen-temen udah ini ada isinya enggak ada manual book atau kartu garansi gitu tapi dia garansi lima tahun temen-temennya Oke ini dia SSD nya oke wah ini rasanya sih cukup mewah ya dia buildnya besi entah sini lapisan besi doang bagaimana besi dia buildnya besi jadi kalau komputernya nyala ini bisa nyetrum kalau kalian sentuh dan dia yang bikin mewah ya tuh bagian sampingnya itu kayak ada glossy silver gitu loh kayak ada cermin gitu rasanya mewah di bagian depan ada logonya iota dia modelnya iota SSD interface nya tuh sata tiga read up to 520 mbps right up to 420 mbps udah sih kayak gini aja SSD mau gimana kayak gini aja ya udah sih SSD 10 kali faster oke temen-temen ya mungkin kayak gini aja videonya ya kurang lebih kayak gini ya ini kalau mungkin temen-temen pengen beli gitu ya dengan harga murah terus kapasitasnya juga ini cukup besar loh ya 200 eh 200 500 eh 200 deh 256 GB kalau punya akun 240 berapa gitu ya jadi ya kalau untuk selisihnya sih itu emang enggak terlalu jauh ya kalau SSD tim grup GX1 yang pernah unboxing dulu cuman kalau mungkin mencari harga lebih murah terus garansinya lebih lama ya ini menurutku bisa jadi rekomendasi tapi kalau temen-temen pengennya yang kayak brand yang udah terkenal banget tuh yang udah terjamin aman ya temen-temen aku saranin beli yang tim grup gitu dan tim grup pilihannya juga banyak enggak cuman GX1 ada GX2 GX3 nggak tau sih ada apa enggak pokoknya ya banyak gitu pilihannya SSD sata ya GX1 GX2 ini termasuk yang harganya termasuk murah gitu ya jadi kalau temen-temen beli yang mungkin lebih bagus ya juga ada juga dari tim grup mungkin EO juga ada tapi aku baru tahu EO T ya dari controller itu gitu lho dan aku nggak nyangka EO ternyata punya SSD gitu loh ya ya ini temen-temen apa yang beli nanti aku kasih ini di description box terima kasih udah nonton jangan lupa itu nombor subscribe yang udah video ini like juga share dan nomen terakhir nama kuruhin bisa berjumpa lagi di video selanjutnya dadah